Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Isu hangat petang ini, kita mau bercerita tentang pelarian Rohingya yang sedang panas berada di media sosial. Para penonton sekalian, hari ini isu yang paling panas tidak lain tidak bukan tentang pelarian-pelarian daripada Rohingya yang telah bertambah begitu mendadak di tanah Malaysia ini. Baru-baru ini dilaporkan tentang PKPD di Bandar Utara Kuala Lumpur. Dan daripada perkara yang telah tular di media sosial, 73% daripada penduduk yang termasuk dalam PKPD di Bandar Utara itu adalah orang Myanmar yang mungkin berbangsa Rohingya. Persoalannya hari ini, mengapa sehingga 73% penduduk yang ada di Bandar Utara Kuala Lumpur itu adalah penduduk asing? Itu belum cakap lagi penduduk daripada Indonesia, daripada negara-negara lain seperti Nepal, Bangladesh, dan sebagainya, Vietnam. Itu belum ditambah lagi. Yang menghairankan daripada perkara yang telah viral itu menyatakan bahwa hampir keseluruhan penduduk di PKPD Bandar Baru Utara itu, Bandar Utara Kuala Lumpur itu penduduk asing. Yang menjadi persoalan kita petang ini adalah, bilangan penduduk daripada Rohingya, daripada Myanmar itu sangat mengejutkan kita semua. Daripada komen-komen yang kita terima, daripada konten yang setelah tularkan sebelum ini, terdapat pelbagai komen yang kita terima. Dan rata-rata komen yang kita terima itu berunsur negatif. Maksud negatif itu adalah, mereka tidak setuju bahwa penduduk di Bandar Kuala Lumpur itu adalah penduduk Myanmar. Mereka mengatakan bahwa ini satu kegagalan kepada Malaysia, karena begitu banyaknya penduduk asing dalam satu kawasan. Selain daripada itu, komen-komen yang diberikan oleh para netizen juga, menunjukkan bahwa mereka tidak suka dengan sikap para pendatang asing tersebut. Ada yang mengatakan bahwa mesin datang asing itu, ada golongan yang pengotor, ada juga yang biadab, ada juga yang apabila kita tegur, mereka memberikan muka yang macam muka betik pisang. Sangat memalukan. Selain daripada itu, komen-komen yang kita terima daripada konten tersebut juga, mereka mengatakan bahwa kebanyakan daripada pekerja-pekerja, Rohingya ini bekerja yang, apa orang cakap, biadab. Saya tidak ada di sana, saya hanya berlandaskan pada komen-komen daripada netizen. Tetapi, apa yang membuatkan kita hairan hari ini, petang ini adalah tuntutan luar biasa, tuntutan tidak masuk akal daripada orang Rohingya tersebut. Mereka telah menuntut beberapa perkara daripada kepada negara Malaysia. Antara tuntutan mereka adalah, mereka mahu ada insuranser diri untuk pekerjaan. Eh, wah, bagusnya tuntutan itu kan. Yang kedua, mereka juga menuntut supaya kerajaan Malaysia tidak menangkap mereka. Aik! Sejak bila pendatang asing tanpa izin tidak boleh ditangkap. Nah, ini tuntutan mereka. Yang ketiga, mereka juga menuntut untuk mereka mempunyai persekolahan pendidikan yang sama rata dengan penduduk Malaysia. Hmm, hmm. Oke, baiklah. Dan macam-macam lagi, mereka juga ada yang menularkan bahwa mereka kononnya meminta IC, kononnya mereka meminta petempatan baru, dan mereka juga yang pastinya memohon untuk bekerja di sektor yang sesuai untuk mereka. Jadi, bermaksud, daripada rumusan kita, daripada permohonan mereka ini, mereka sebenarnya mahu kesamaan rata dengan penduduk Malaysia. Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Sekarang yang menghairankan, pada masa COVID-19 ini, kerajaan Malaysia sangat terbeban. Mau bantu orang di kampung, mau bantu orang di bandar, mau bantu ini, mau bantu itu. Ditambah lagi beban membantu orang rohinya. Ya, kita berperi kemanusiaan. Sangat berperi kemanusiaan. Agama kita mengajar kita untuk berperi kemanusiaan. Tapi, kalau sudah melampau dibagi betis, mau paha, apa kita mau buat? Inilah yang menyimpulkan kemarahan natizen rakyat Malaysia hari ini. Bukan karena tidak berperi kemanusiaan, Tapi, kita geram dengan tindakan orang-orang rohinya ini yang menuntut hak dan menuntut yang tidak masuk akal. Nah, kamu pikirlah sendiri. Apa yang kita perlu buat? Yang menyakitkan hati kita sebenarnya, kalau saya, yang saya tidak puas hati adalah, kita membayar cukai setiap bulan. Bagi kita yang bekerja di mana-mana pun, yang layak membayar cukai, bukan salah bayar cukai. Tidak salah kita bayar cukai. Dan, saya setuju kalau kita bayar cukai. Wajib bayar cukai. Tapi, yang tidak base itu adalah, cukai yang kita bayar itu, membantu orang lain yang sepatutnya tidak dibantu. Nah, itu bikin panas lah, kan? So, kamu pikir-pikirlah sendiri. Itu pendapat daripada admin ini. Terima kasih telah menonton channel Nazilin Unity. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax